30-an murid TK dan sekolah dasar di Kabupaten Cianjur, keracunan makanan makaroni, hampir seluruh korban alami lemas dan muntah, usai memakan cejenan sekolah tersebut. Sekitar 30 murid TK Tunas Karya dan murid SD Negeri Suka Negara III, Kejamatan Suka Negara Kabupaten Cianjur, langsung dilarikan ke unit gawat darurat Buskesma Suka Negara, usai memakan makaroni yang dibeli dari pedagang yang berjualan di depan sekolah. Minimnya ruang rawat menyebabkan pihak Buskesmas terpaksa menggelar karpet di lantai untuk para korban yang terus bertambah. Pihak Buskesmas langsung memberikan perawatan medis untuk menghilangkan rasa mual serta muntah. Dari data Buskesmas Suka Negara, terdapat 30 murid yang berada di ruang perawatan di Buskesmas Suka Negara, 8 murid TK dan 22 murid sekolah dasar. Kondisi para korban saat ini mulai membaik, namun ada beberapa korban yang masih merasa mual dan muntah-muntah. Kondisi para korban yang berada di ruang perawatan di depan sekolah dan muntah-muntah. Ada beberapa jumlahnya? Pihak Puskus Pasmun telah mengambil sampel makaroni beserta bumbu dan minyak untuk diuji laboratorium Dinas Kesehatan Cianjur.